Intro Indramayu, acara puncak grand final WarCop COVID Patrol Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berlangsung meriah 46 peserta dangdut dan tarling pantura ambil bagian warna ipa gelaran. COVID Singer Competition Season 3 yang dimotori WarCop COVID Patrol, Minggu, tanggal 19 September 2021. Ajang pencarian bakat tersebut digelar dari tanggal 12 hingga tanggal 19 September 2021, dipandu MC Super Gokil hingga menghipnotis para hadirin buncakan teriakan histeris dan aplos dari penonton, sedangkan para biduan beradu suara melantunkan lagu-lagu dangdut dan tarling dermayon. Dalam ajang pencarian bakat tersebut mendatangkan salah satu juri peserta rising star Indonesia dangdut Siti Aliah yang pernah tampil di TV nasional. Adapun juri yang lain, wanita cantik bersuara merdutia inova penyanyi tarling pantura yang populer lewat single lagu Cinta Telolet. Kemudian penyanyi bersuara emas sekaligus YouTuber Eko Soekarno, pria yang populer dengan genre dangdut musik akuistik biasa membawakan lagu dari Haji Roma Irama, pria berkelahiran dari Kabupaten Subang banyak melahirkan karya dangdut klasik cover akuistik. Sementara itu, Jay Krasna Oner sekaligus penyelenggara ajang pencarian bakat COVID Singer Competition Season 3 mengatakan, guna memeriahkan hari ulang tahun, WarCop COVID menyelenggarakan ajang pencarian bakat talenta dalam bidang tarik suara tersebut, menurutnya merupakan bagian dari kecintaan dan kepedulian pada musik tarling pantura dan dangdut, sehingga lagu-lagu khas dermayon akan lestari dan dikenal di kancah dunia. Jay menceritakan, ide berdirinya WarCop COVID miliknya berawal saat pandemi COVID-19 melanda pelosok sayentro negeri termasuk di Kabupaten Indramayu. Lanjut Jay, di momen ulang tahun berdirinya WarCop COVID sekaligus menggelar ajang pencarian bakat dan lomba yang menurutnya bisa jadi wadah pencarian bakat pun bisa dijadikan sebagai sarana memajukan industri musik nasional tanah air, terkhusus lagu tarling dangdut khas Kabupaten Indramayu. Jay, merupakan pengusaha muda berbakat juga pernah ikut akting dalam film layar lebar garapan sineas nasional, pria berkelahiran patrol Kabupaten Indramayu ini pun multitalen pernah beradu peran dengan aktor dan aktris kawakan tanah air. Ada pun film layar lebar yang pernah diperaninya yakni, Kalam-Kalam Langit. Dalam film itu, Jay beradu akting dengan aktor ganteng Dimas Seto, dan aktris cantik Meriza Febriani kemudian aktor senior Matthias Mucus. Film besutan sineas muda kelahiran Kabupaten Indramayu yakni sutradara Beken Tarmizi Apka, merupakan peran kali kesekiannya bagi pemilik WarCop COVID dalam dunia akting. Jay pun pernah berada dalam satu frame pada film berjudul, Jejak Cinta, yang didalamnya menampilkan sederet aktor dan aktris ternama. Ada pun sederetan nama aktor dan aktris tersebut diantaranya yakni Baim Wong, Prisia Nasution, Matthias Mucus, Della Perez, dan Zora Fidayati. Alhamdulillah ini sangat luar biasa penyelenggaran Grand Final dan semuanya kondusif dan terpilih yang sangat luar biasa, bagus-bagus pesertanya ada 10 peserta, 5 peserta dangdut dan 5 peserta tarling dari 46 peserta yang ikut kontes. Untuk pemberian hadiah itu dalam kategori apa aja? Tadi kategorinya adalah kategori dangdut, juara 1, 2, dan 3, serta kategori tarling, juara 1, 2, dan 3. Untuk peserta sendiri datang dari mana aja? Saya amati ada peserta dari Indramayu, dari Subang, dari Purwakarta, dari Karawang, dari Cerebon, bahkan dari Punina. Kegiatan kami mulai dari pertama adalah lomba mewarnai tingkat TK dan PAUD, serta SD, lomba menggambar tingkat SD, lomba, apa, turnamen sepak bola COVID Cup antar kampung ya, mulai dari blok, apa namanya, Welini, Tiben, Bor, dan sebagainya. Terus kita juga ada khitanan masal anak yatim, santunan anak yatim, rampak hadroh yang diikuti oleh 46 pemain hadroh, serta hari ini merupakan puncak acara syukuran 1 tahun warung COVID-19 dan sekaligus launching COVID Garden sebagai tempat yang nyaman suasana kampung di Desa Patro. Untuk harapannya seperti apa ke depan? Harapan saya warung COVID ini menjadi inspirasi tempat yang paling nyaman bagi masyarakat untuk berkreasi, menukarkan ide, tempat sharing, tempat berkumpulnya para komunitas, tempat berkumpulnya musisi-musisi, tempat berkumpulnya orang-orang kreatif, dan kita dari sini membentuk sebuah wadah yang menghimpun orang-orang kreatif tersebut memberikan potensi terbaik untuk bangsa Indonesia. Sementara salah satu juri, Siti Aliyah, menuturkan para peserta COVID Singer Competition sesen 3 semuanya bagus performnya, suara, kendati demikian kita juri tetap memilih 3 peserta pemenang. Penilaian di sing-ing kongsi yang ketiga ini ada penilaian tentang vokal, teknik, dan perform, yang terakhir itu ada attitude, dan musana. Untuk para peserta, berapa peserta? Untuk grand final kali ini ada 10 peserta. 60 peserta, untuk yang jual satu, dua, dan tiga itu segi apa yang dinilai? Oh tentunya karena ini kan singing competition ya, kompetisi bernyanyi tentunya yang paling utama itu adalah for all. Teknik dan perform juga penting banget, dan jangan lupa attitude itu juga penting di penilaian pada kali ini. Untuk perform, untuk perform gimana? Perform? Gimana maksudnya? Enggak maksudnya untuk vokal berapa persen, ini berapa persen, presentasenya berapa itu? Oh iya, kalau presentasenya kalau gak salah, vokal itu 50 persen, teknik dan perform itu 25 persen, terus kalau musana dan attitude itu 15 persen. Ada pesan khususnya? Pesan khususnya untuk semua peserta, jangan mudah menyerah, terus juga tetap berusaha, terus belajar, insya Allah bakal menuai, eh ulangin. Dengan siapa Ana? Dengan A.A. Tuhariah? Dari mana? Dari Kampung Gardu, Desa Ranca Bango, Kecamatan Patokusi. Ikut kematisi singer kopi-kopi dari siapa? Dari, kan Kak Angga. Kak Angga? Kak Angga Dian? Iya. Pas ngikutnya gimana? Ada kendala apa gimana? Ada sedikit nervous juga Di bagian apa itu? Di apa? Mau nyanyi Agak nervous sedikit Dan agak sedang juga Terus apa yang Menjadi penilaian juri? Buat Pelajaran lebih baik lagi Buat saya? Untuk dalam hal apa itu? Dari hal segi Ekspresi sama kontrol suara Juga harus Diperbaiki lagi Jadi kalau misalkan lagunya ngebeat Harus terkontrol juga suaranya Jadi jangan terlalu over banget Untuk kategori lagu sendiri Di bawah berapa kategori? Dua Satunya klasik Ada si kecil itu lagu wajib Satunya itu lagu Ngebeat ada 5 menit lagi Itu lagu pilihannya Harapan ikut kompos ini apa? Harapannya ingin membahagiakan Kedua orang tua juga Dan ingin menjadi penyanyi terkenal Yang sukses Dan ingin menjadi penyanyi terkenal Terima kasih.